PANDEMI COVID-19 sudah 36 minggu berlalu, selama masa itu jumlah warga yang telah terpapar di sumbar pun terus meningkat. Hingga 6 Desember, gugus tugas penanganan COVID-19 mencatat sudah 20.920 warga yang dinyatakan positif. Menurut jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 sumbar, Jasman Rizal, angka positif tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap hampir 378 spesimen dari 269.400 orang yang diperiksa. Menurutnya saat ini positivity rate sumbar sudah mencapai 7,78 persen. Dari total kasus positif tersebut sebanyak 376 orang atau 1,8 persen tengah dirawat di berbagai rumah sakit, 8,9 persen atau 1.800 orang menjalani isolasi, serta 450 orang atau 2,2 persen meninggal dunia. Sementara angka kesembuhan telah mencapai 87,1 persen atau 18.000 lebih sudah dinyatakan sehat. Dengan terus bertambahnya kasus positif COVID-19 maupun jumlah pasien yang sembuh, zonasi tingkat kerawanan daerah juga terus berganti. Berdasarkan penetapan zonasi yang dirilis gugus tugas sumbar, dari 19 kebupaten kota tidak satu pun berkategori zona hijau maupun zona merah. Daerah di Sumatera Barat saat ini mayoritas masuk kategori zona oren atau risiko sedang sebanyak 12 daerah, sementara zona kuning atau zona risiko rendah saat ini diisi oleh 7 daerah. Agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan, warga selalu diingatkan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, serta sering mencuci tangan dengan sabun. Data onset itu adalah data yang sebenarnya.